Di wilayah lain yang juga menjadi penyangga ibu kota dikelar operasi polisi yang unik namanya Opor, kepanjangan dari operasi polisi saat sahur. Berbeda dari razia pada umumnya, Opor berkeliling kampung dengan berjalan kaki. Tayangan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami akan kembali pekan depan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusnaini, salam Turnback Crime menumpas kejalanan. Dengan berjalan kaki, anggota Polsek Balaraja dan TNI serta warga berkeliling kampung membangunkan sahur di bulan Ramadan. Uniknya, kegiatan yang bertemakan Opor, operasi polisi saat sahur ini, juga melibatkan warga dengan menabuh beduk sambil jalan menyusuri rumah-rumah warga. Kapolsek Balaraja, Kompol Wendy Andrianto, mengatakan bahwa kegiatan patroli gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan sekaligus membangunkan sahur umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kami dari Polsek Balaraja, Poresta Tangerang, melaksanakan kegiatan patroli kepolisian pada saat sahur yang lebih dikenal dengan Opor sahur. Yaitu kegiatan patroli kantip mas berserta dengan masyarakat dan TNI sekalian juga membangunkan masyarakat untuk melaksanakan sahur. Kegiatan patroli Ramadan, yaitu Opor alias operasi polisi saat sahur, akan terus dilakukan hingga akhir Ramadan, bila mencegah aksi taburan antar kelompok. Dari Tangerang, Banten, Andri Yantul, LTV Terima kasih telah menonton!